Intro Kalian ingin serok kripto saat pasar turun Tapi dana habis dan inflasi mengurangi pendapatan Hari ini kami akan memberitahu beberapa ide untuk mendapatkan lebih banyak uang selain dari pekerjaan harian Inilah pedoman bisnis sampingan online yang berhasil dan bisa kita lakukan di tahun 2022 Dalam video ini kita akan membahas 3 model bisnis Pola pikir yang tepat Dan kesalahan umum apa yang sering ditemukan Ada banyak cara guys untuk menghasilkan pendapatan Dan biar simple kami akan berasumsi bahwa modal yang ada untuk diinvestasikan adalah 0 rupiah Karena kami ingin membuat ide-ide semua ini bisa diakses oleh semua orang Oke let's go Sponsor video kita hari ini adalah Chain Lords Komunitas desentral yang terlahir dari orang Indonesia Sebagai salah satu guild gaming dengan pertumbuhan terpesat di industri Kalian dapat menjadi bagian kami dalam upaya membangun dominasi metaverse yang luas Pelajari lebih lanjut guild Chain Lords DAO ini dengan bergabung ke server discord kami Kunjungi website Chain Lords.io Dan silahkan apply untuk scholarships jika kalian tertarik menjadi gamers bersama dengan kami Ada banyak fitur lain yang akan datang nanti Terutama sebagai pemegang token glory Yang menjadi pemegang saham kepemilikan atas komunitas ini Mari ikut tentukan masa depan dominasi metaverse kita sekarang juga Cek semua link tentang Chain Lords di deskripsi di bawah video ini untuk tahu lebih lanjut Hai guys selamat datang kembali di Republik Rupiah Sebelum masuk topik mari kita samakan persepsi Hentikan fantasi kalau kita bisa trading dari 10 juta rupiah menjadi miliaran rupiah Itu hampir mustahil Sebaliknya perbanyaklah arus kas tambahan Bayangkan kalau kalian punya penghasilan tambahan puluhan juta sebulan secara konsisten Untuk bisa berinvestasi ke dalam kripto Model yang pertama adalah layanan berbentuk produk Katakanlah seorang teman punya restoran dan butuh situs web Dia nggak tahu cara bikinnya Dia terus minta bantuan kalian Kalian mulai riset jasa-jasa pembuatan web lokal Dan ternyata mereka nagih 2000 dolar Kalian akhirnya nemu developer di negara lain yang bisa melakukan hal yang sama Dengan 500 dolar Nah jadi kepikiran ide nih untuk mulai bisnis pembuatan situs web Kalian matok biaya 2000 dolar dengan retainer 100 dolar per bulan Padahal biaya pembuatan yang kalian keluarkan hanya 500 dolar Dan mungkin 5 dolar per jam untuk developer Lalu gimana caranya kalian menemukan klien-klien restoran? Kalian bisa cold call kayak sales Telepon langsung atau kirim email Kalian juga bisa marketing dari mulut ke mulut Modelnya simple Perbaiki masalah yang spesifik Tetapkan batasan Karena kalian harus hati-hati dengan klien yang nggak tahu diri Dan buat sistem hasil pekerjaan kalian Dalam model bisnis ini Kalian berusaha menjadi jembatan kesenjangan Antara tenaga kerja dan biaya yang bisa kalian patok untuk menjual itu Jadi ini bukan sekadar arbit aja Memangnya t-shirt seharga jutaan rupiah jauh lebih baik daripada kaos putih biasa seharga 20 ribu rupiah Perbedaannya tuh ada di marketing dan branding Jadi jangan meremehkan persepsi nilai orang Contoh layanan yang berbentuk produk itu ada Mengubah gambar jadi karakter anime Buat video tiktok untuk merk fashion Percepat situs web wordpress Kelola media sosial Desain sampul ebook Marketing konten untuk proyek kripto Dan itu ada banyak lagi yang lain Gimana caranya kalian menemukan pelanggan? Pergi ke situs freelance seperti fiverr atau upward Terus kalian kirim proposal Bangun reputasi di komunitas seperti grup facebook atau grup discord Kalian bisa cold call Langsung telpon atau kirim email resmi ke calon klien potensial Dan strategi terbaik adalah marketing lewat konten kalian sendiri Yang kalian posting di medsos pribadi Yang mana nyambung ke model kedua Ekonomi kreator Jadi gini modelnya Kalian bisa membangun audiens di segmen khusus Kalian cari tau masalah apa yang mereka alami Dan kalian menjual solusi kepada mereka Itu aja formulanya Jangan dibikin rumit Mari kita mulai dengan memilih segmen khusus Atau topik tertentu Ada sebuah konsep dari Jepang yang disebut Ikigai Topik terbaik berasal dari persimpangan antara Apa passion kalian? Apa hal yang kalian kuasai? Apa hal yang dibutuhkan dunia? Dan apa yang bisa menghasilkan uang? Kadang orang bilang Follow your passion Ikuti passion kalian Tapi itu kayak janji palsu Gimana kalau passion kalian tidak menghasilkan uang? Beberapa passion memang lebih cocok dan lebih baik sebagai hobi aja Nah kalau kita mau cari ide topik yang khusus nih Kita bisa melihat data Google Trends Kita bisa mengunjungi komunitas seperti grup Facebook, Discord, Reddit Terus kita bisa cari pengetahuan apa yang kalian punya Yang orang lain tertarik pelajari Atau mencari keahlian paling mendalam Yang kalian bener-bener tahu Yang belum banyak orang tahu Karena ada banyak perusahaan dan orang di luar sana Yang mengumpulkan data sesuai trend Dimana kalian akan mendapatkan perhatian Itu kalian juga harus cari tahu Melalui SEO blog Atau Twitter Atau TikTok Instagram Youtube Itu semua nanti pilihan tergantung pada Dimana audiens berkumpul Dan apa kemampuan kalian Kalau kemampuan kalian kripto Dan mencari komunitas kripto Ya mereka berkumpulnya di Twitter dan Discord Kadang ada juga sih di Instagram dan TikTok juga Fokuslah memberi nilai Jadilah bagian dari komunitas Jangan cuma masuk grup Facebook atau Discord Cuma untuk promosi konten kalian sendiri Orang tuh gak peduli dengan kalian Mereka cuma peduli sama diri sendiri dan masalah mereka Bantu masalah mereka Biar sukses Dan mereka akan membantu kalian berhasil juga nantinya Jadilah berbeda dari orang lain Berusahalah untuk mendapatkan perhatian dari audiens Saat kalian membuat konten Kalian juga harus marketing juga Di grup Facebook, Discord, dan medsos lain Kalian juga bisa komentar di akun yang lebih besar Contohnya Untuk mendapatkan eksposur Kalian yang penting harus berjuang Untuk pertumbuhan di awal Dan akhirnya ya carilah topik yang khusus Siapa coba yang mau makan di restoran Chinese Plus Greek, plus Mexico Jadi satu dicampur Aneh tau rasanya Orang tuh maunya cari restoran yang terbaik Yang memang khusus menyajikan menu tertentu Misalkan orang mau cari restoran yang hanya menyajikan Sotsukaki Greek Misalnya Jadi kalian cari spesialisasi kalian Dan jangan meremehkan ukuran internet Kalau udah Gimana caranya monetisasi Atau cari duit Itu malah justru bagian gampangnya Kalian bisa jualan ebook Bisa buat kursus online Buka panggilan konsultasi Mulai akun Patreon Jual merchandise Marketing referral untuk produk Jual iklan Dan banyak lagi Model yang ketiga itu Pelajari skill dan freelance Kalian bisa belajar apapun yang kalian inginkan Secara gratis di mana-mana Kalian pasti kaget melihat seberapa jauh kalian bisa maju Dengan pembelajaran intensif 3-6 bulan aja Jadi kalian mulai aja riset Dan lihat apa yang sedang banyak dicari Rumusnya itu Temukan masalah Dalam industri yang sedang trending Kebanyakan orang punya kehidupan Biasa-biasa aja Karena pola pikir mereka Biasa aja Dan gak mau berubah Mereka meremehkan kemampuan diri sendiri Untuk bisa belajar dan bertumbuh Kita tuh bisa maju signifikan kok Kalau kita berhenti cari-cari alasan Mulai aja dari awal Lihat papan pekerjaan Dan lihat apa yang sedang dibutuhkan Lihat Fiverr atau Upwork Dan kita bisa cari ide di sana juga Lihat komunitas-komunitas Baca dan melihat Masalah apa yang mereka alami Terus wawancara dan ngobrol Sama orang-orang juga bisa Cari tahu minat kalian itu apa Dan belajar keterampilan Yang diperlukan untuk pekerjaan itu Beberapa cara untuk dapat skill Lebih cepat itu Kita bisa menemukan sumber belajar Yang paling baik Kerahkan waktu Dan kerja keras belajar Terus latihan yang niat Dan memang usaha serius Beberapa contoh keterampilan Atau skill yang lagi dicari-cari itu Editing video Tapi yang khusus ya Dan bantu transisi perusahaan Jadi secara remote Atau online Atau marketing otomatis Analis riset kripto Copywriting Marketing tiktok Jadi intinya Mulai aja sebagai freelancer Dan kalau memang kalian suka Dan kalian mau Nanti bisa mengusahakan itu Untuk menjadi sebuah pekerjaan tetap Nah kita penting nih Untuk melihat kesalahan-kesalahan umum Yang dilakukan orang Karena pasti tidak bisa menghindari kesalahan Gak apa-apa Setiap kesalahan itu Cuman bug Dalam software mental kita Setelah belajar Softwarenya bakal update Beberapa kesalahan umum Yang sering dilakukan orang itu Ada Memilih pasar yang buruk Contohnya nih Kalau semua hal itu setara Subscriber, follower, dan lain-lain Channel youtube mana Yang paling tumbuh lebih cepat Channel tentang menumbuhkan tiktok Atau channel tentang menumbuhkan blog Ini tahun 2022 Dan jawabannya ya jelas Yang pertama Ada lebih banyak permintaan Untuk tiktok daripada blog Sama seperti tren di DeFi Kalian itu ingin berada Di gelombang kripto yang tepat Di dunia startup pun Ada pertarungan Antara produk Versus pasar Versus tim Mana yang paling penting Seorang pemodal ventura legendaris Bilangnya ya paling penting itu pasar Jadi silahkan Reset pasar kita dengan baik Kesalahan berikutnya itu Tidak cukup spesifik Jangan jadi editor video biasa Harus bisa bilang Saya bisa ngedit video khusus kripto Saya bisa ngedit video Untuk influencer fitness di tiktok Dan jangan juga jadi copywriter yang umum Harus bisa bilang Saya nulis copy untuk proyek NFT Jadi khusus kealiannya itu Apa di sektor mana Spesialisasi artinya Kalian mulai mengembangkan reputasi sebagai Oh dialah orang yang bisa ngerjain ini Dialah orang yang bisa ngerjain itu Berikutnya kesalahan Jangan bersaing menjadi yang termurah Jadi jangan hancurkan margin profit kalian Dan kalau matok biaya terlalu murah Biasanya dapet klien yang buruk Cari tau gimana kalian bisa nagih lebih banyak Gimana kalian bisa menambahkan nilai yang penting Gimana kalian bisa menjelaskan nilai yang penting itu Lebih baik Akhirnya orang percaya untuk bisa membayar kalian lebih Berikutnya kesalahan tidak punya saluran distribusi Bayangin nih Waktu berbulan-bulan habis bikin kursus Tapi gak ada yang beli Ini terjadi sering banget Itulah kenapa penting untuk memikirkan cara kalian mendapatkan pelanggan atau klien pertama Berikutnya kesalahan tidak cukup sabar Kalau kita gak punya uang untuk diinvestasikan Ya kita harus menginvestasikan waktu, energi, dan perhatian Kita hanya bisa mengontrol kemajuan Kita gak pernah bisa menjamin hasilnya Berusahalah dan bersabarlah Lalu berikutnya Tidak harus menjadi yang terbaik kok Pikirkan aja tentang koki dengan jutaan pengikut di youtube Mereka gak punya bintang Michelin Kebanyakan dari mereka tidak pernah memasak secara profesional Faktanya yaitu semua tidak diharuskan Mereka itu menggabungkan memasak Ditambah editing video bagus Ditambah kepribadian yang menyenangkan Semua itu menjadi sumber penghasilan Berikutnya jadilah autentik Orang itu bisa merasakan kalau kalian pura-pura Dan saat orang tahu kalian cuma pura-pura doang Orang kehilangan kepercayaan pada kalian Berikutnya kesalahan payah marketing dan sales Sudah bukan lagi nih jamannya kita mikir Nanti kalau bagus pasti banyak orang ngantri kok Internet itu pertempuran perhatian Harus nyari Belajar caranya marketing dan sales Gak bisa pasif Ini adalah keterampilan yang nanti akan membantu kalian Di semua bidang kehidupan Kalau bisa marketing dan sales Berikutnya pecahkan masalah yang lebih sulit Katakanlah kalian mau kerja di web3 Moderator komunitas ya menghasilkan sejumlah uang biasa Ada banyak orang yang bisa itu Sedangkan kalau kita membandingkan hacker yang white hat Yang baik nih orangnya Itu bisa dapat hadiah jutaan dolar Hanya dengan menemukan bug Mau lebih banyak uang Pecahkan masalah yang lebih sulit Lalu terakhir Pikirkan soal leverage waktu Hati-hati menukarkan waktu kita yang berharga untuk uang Misalkan kita konsultasi dan freelance Karena kalian cuma punya 24 jam dalam sehari Leverage waktu itu artinya Kita mencari lebih banyak hasil dengan jumlah usaha yang sama Contoh Memanfaatkan software atau alat-alat digital Jadi otomatis Atau kita outsource sumber daya manusia Minta bantuan teman untuk melakukan hal yang monoton Atau kita bisa meningkatkan modal Entah bisa dari orang lain yang menginvestasikan ke kita Atau menambah modal awal kita Singkatnya itu Kalian harus menggunakan hal yang sudah kalian tahu Kalau kalian seorang developer Ya 100% gunakan skill itu Kalau kalian seorang akuntan Ya pertimbangkan untuk menjadi seorang akuntan Bagi para DJ di kripto Jadi kiranya sekian guys Untuk tips utama terkait model-model bisnis Dan pola pikir yang tepat Serta kesalahan yang perlu kita perhatikan Semoga bisa membantu kalian mendapatkan dana dingin lebih Biar bisa investasi lebih ke kripto Kalau kalian suka videonya dan ini bermanfaat Silahkan like Kalau gak mau ketinggalan video terbaru apapun dari kami Jangan lupa subscribe ke channel youtube Republik Rupiah Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir Jangan lupa follow semua akun medsos kami yang lain Yang ada di deskripsi di bawah ini Gabung juga ke discord kami Karena disana ada obrolan dari komunitas dan forum RR yang cukup aktif Disana kalian bisa melihat banyak orang yang tanya jawab Dan tim inti kami juga ada disana Terima kasih guys untuk semua dukungan kalian Sampai jumpa di video yang berikutnya Cheers